Intro Halo sobatku dimanapun kalian berada gimana kabarnya Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya Kali ini kita akan membahas dong wasenmu episode 13 yang tayang hari kamis ini Perlu diingat ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 6 Oktober 2022 Jadi jika narasi dan pindu berbeda mohon dimaklumi ya Untuk kalian yang penasarin tentang cerita senmu episode 13 ini yang tayang satu minggu sekali Oke langsung aja kita ke ceritanya GAS Pada ending episode 12 sebelumnya Kita dipelitkan China dan Chuyo diajak pria tua perpus untuk memasuki sebuah portal misterius Yang mana setelah memasuki portal ini China dapat melihat jasa seorang kultipator tinggi besar yang tubuhnya masih utuh Setelah mati tertancap pedang terbang selama ribuan tahun Sehingga ini membuatnya merasa heran dan takjub Bahwa kultipator ini memiliki keterampilan luar biasa yang bisa membuat tubuhnya kekal abadi Bahkan setelah melihat tulisan kuno di bawah kaki kultipator itu China seketika terheran-heran Saat dia merasa bahwa kultipator ini mengasingkan diri Serta menyegel tubuhnya disini Karena merasa berdosa setelah menghabisi ribuan iblis luknut Sehingga pada saat ini ia merasa kultipator ini berasal dari raspberry Yang mempunyai aura badas Dan aura badas dari kultipator inilah Yang membuat pria tua perpus itu merasa penasarin Saat dia menawarkan kepada China Untuk bekerjasama mengeluarkan kekuatan badas yang disegel kultipator itu Yang mana ia menjanjikan kepada China Bahwa ia akan membagi kekuatan yang disegel kultipator itu secara merata Serta membantunya meningkatkan kultipasi kerana bela diri abadi Yang mustahil untuk dicapai di dunia ini Sehingga China yang mendengar tawaran ini akhirnya tergiur Saat dia mengikuti arahan pria tua itu Untuk menempelkan tangannya Serta merasakan kekuatan di tubuh kultipator itu Meskipun demikian China sama sekali tidak merasakan kekuatan apapun Di dalam tubuh kultipator itu Sehingga ini membuat pria tua itu merasa janggal Saat dia menjadikan dong-dong sebagai tawanan Sontak China yang melihat ini merasa kesal Saat dia dibantu Chiyo Langsung bergegas menyelamatkan dong-dong Dan setelah menyelamatkan dong-dong China akhirnya merasakan kebusukan hati pria perpus itu Yang hanya berani menindas yang lemah Sehingga kata lemah yang diucapkan China ini Membuat pria tua itu murka Saat dia segera menyegel seluruh tempat ini Dan pada saat ini Chiyo akhirnya tidak punya pilihan Selain mengorbankan dirinya Nah ini dia bocoran spoilernya Setelah melihat tindakan berani Chiyo Yang mencoba mengorbankan dirinya Pria tua perpus itu sedikit terkena mental Yang mana ia mulai berpikir Jika Chiyo bundir di gua ini Kemungkinan basecamnya ini akan terungkap Serta ia pasti akan menjadi burunan besar Di wilayah ini Yang pada dasarnya hal ini Akan menjadi masalah besar baginya Oleh sebab itu Ia akhirnya melepas semua segel yang dibuatnya ini Serta menyuruh China dan Chiyo Untuk segera pergi dari tempat ini Sehingga ini membuat China perlahan menangkupkan tangannya Serta mengucapkan terima kasih kepada pria tua perpus itu Saat dia dan Chiyo perlahan pergi dari tempat ini Kesokan harinya Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba Yang mana kita akan disuguhkan baku hantam beradrenalin Antara Chenan melawan tiga kesatrian naga Dan pada saat ini Chuan serta semua penonton di aula Pertunjukkan duduk dengan santui Saat mereka perlahan melihat Chenan dan tiga kesatrian naga Saling menatap di arena baku hantam Beberapa saat Chuan memberikan sepatah dua kata sambutan Kepada tamu undangan Sebelum mulainya baku hantam ini Dan setelah ia memberikan wejangan ini Ia akhirnya memulai baku hantam Antara Chenan dan tiga kesatrian naga Yaitu Sainu, Sailong, serta Saihuang Yang mana setelah dimulainya baku hantam ini Chenan tiba-tiba mengeluarkan pul cahaya emas di tubuhnya Sehingga ini membuat Sainu merasa curiga Saat dia segera melambaikan tangannya Dan memerintahkan Sainu beserta Saihuang Untuk menyerang Chenan Meskipun demikian Dengan cahaya emas mengerikan di tubuh Chenan Ia menghantamkannya ke arah Sainu dan Saihuang Yang mana hantaman serangan cahaya emas ini Membuat tubuh mereka terpental cukup jauh Sehingga pada akhirnya Mereka pelan tumbang Serta jatuh ke tanah Dan pada saat ini Baku hantam ini hanya menyisakan Sailong seorang Beberapa saat setelah menyingkirkan Sainu dan Saihuang Chenan tiba-tiba mengeluarkan busur Hoi Serta mengangkatnya dengan satu tangannya Dan memiringkannya ke langit Melihat ini Sailong melambaikan tangannya ke udara Dan naga tingkat empatnya segera berputar ke bawah Ia dengan cepat naik ke atasnya Saat naga itu bergegas terbang ke langit Serta terus meraung di udara Dan pada saat ini Sailong tidak mengambil senjata apapun di tangannya Tetapi ia mengendalikan naga itu dengan sepenuh hatinya Saat naga itu menunggu sembari membuka mulutnya Dan menyemburkan jigong naganya Sebelum melesat ke atas Chenan Melihat ini Tubuh Chenan seperti kilat Saat ia dengan cepat bergerak menjauh dari tempat asalnya Yang dibakarkan oleh jigong naga Meskipun demikian Naga itu terus meraung untuk sementara waktu Dan menyemburkan jigongnya Sehingga ini memaksa Chenan untuk terus bergerak di arena Tidak lama Sailong berteriak ke langit Saat ia menyuruh Chenan untuk menyerah Karena jika ia menyerah Ia akan menyelamatkan hidupnya Dengan menghentikan serangan naganya Meskipun demikian Chenan yang masih terus lari dari serangan jigong naga tetap kege Bahwa ia tidak akan suren Serta menolak tawaran dari Sailong Bahkan ia memutuskan menggunakan busur hoye Untuk mengalahkan naga ini Beberapa saat setelah penolakan Chenan Naga Sailong menukis seperti kilat ke arah Chenan Dan bahkan mencintikan ekornya Saat menghantam ke arahnya Melihat ini Chenan segera memunculkan kekuatan misterius di tubuhnya Saat Chayemas meletus di tubuhnya Dan ia dengan cepat mundur ke tepi arena Dan segera Ekor naga itu menghantam arena Dan tanah bergetar hebat Saat itu memunculkan lubang di arena Bakuh hantam Serta banyak debu bertebaran Bahkan semua orang di area penonton terheran-heran Dengan kekuatan mengerikan naga ini Dan tidak lama Naga itu melayang dan merangu lagi di ketinggian Saat gelombong suara bergemas Seperti gemuruh Menyadari hal tersebut Chenan melangkah dari tepi arena Saat ia datang ke tengah arena Serta melepas busur di punggungnya Dan meletakkan tombak panjangnya di tali busur Bahkan sentuhan cahaya emas muncul dari busurnya Sehingga para suhu-suhu seni bela diri Di arena penonton terkejut Melihat bahwa Chenan menggunakan tombak panjangnya Sebagai anak panah Dan pada saat ini Dari semua penjuru langit dan bumi Kegilaan melaju menuju pusat arena Dan gelombang energi besar berkumpul Seperti gelombang laut di arena Bahkan Chenan saat ini memiliki aura yang badas Dan energi yang kuat terus mengalir Di antaranya dan busur Hoi Yang menyebabkan ia dan busur Hoi Memancarkan cahaya yang menyilaukan Sontal ini membuat cuan dan cuyut terkejut Saat mereka merasa Chenan Benar-benar bertarung dengan mode serius Beberapa saat energi besar berkumpul hebat di lapangan Dan Chenan serta busur Hoi memancarkan cahaya gila Dan momentum yang kuat dan tak tertandingi muncul darinya Bahkan cahaya emas pada busur Hoi mengalir ke tombaknya seperti air Sehingga seluruh tombaknya yang terbuat dari perak Berubah menjadi emas Merasakan perasaan buruk dari aura Chenan Tubuh naga itu bergetar saat ia membuat raungan Dan dengan cepat kabur ke langit Namun demikian Sudah terlambat bagi naga itu untuk kabur Karena saat bersamaan Chenan melonggarkan tali busurnya Saat ia menembakkannya ke arah naga itu Dan segera Cahaya emas menyusul naga itu dalam sekejam mata Saat raungan kerasnya terdengar dari atas langit Yang mana dari gelagatnya ini Naga itu tampaknya akan jatuh dari langit Melihat ini Chenan dengan cepat berlari keluar dari arena baku hantam Saat naga itu jatuh ke tanah Sehingga menyebabkan tanah di arena ini terguncang hebat Dan memunculkan lubang besar Bahkan semua orang di area menonton terheran-heran Dengan kejadian ini Yang menyebabkan mereka tidak percaya sama sekali Dengan tembakan satu kali busur hoi Chenan Yang dapat melumpukkan naga raksa selangka tingkat 4 Tembakan busur hoi Chenan Tempatnya menegus mata kiri naga itu Dan menembus dahinya Sehingga hal ini membuatnya wassalam di tempat Bahkan sailor yang berada di atasnya juga jatuh ke tanah Bersama dengan naga itu Sehingga ia juga terluka parah Dan jatuh bingsan Yang menyebabkan penonton terkejut Dan berteriak gembira Setelah baku hantam ini Chenan akhirnya melampungkan nama kerajaan Chu Sehingga berita gempar ini menyebar dengan cepat ke daratan Yang mana pada saat ini Sebagian besar praktisi dari kerajaan lain tahu Bahwa kerajaan Chu memiliki seorang pemuda Titisan Robin Hood Yaitu Chenan Yang mempunyai keahlian untuk menembak naga Dengan hanya mengendalikan sebuah busur Bahkan selama beberapa hari Banyak orang yang keluar masuk dari rumah kisi Terus-menerus mengalir untuk datang mengunjungi Chenan Dan setelah Chenan mengalahkan Sailong Setatus rumah kisi dipromosikan lagi Sehingga pada saat ini Setiap praktisi kisi sangat dihormati Yang membuat praktik negara Chu Akhirnya berkembang Di lain sisi Di istana kekaisaran kerajaan Chu Chuan dan Jusi yang sedang berunding empat mata Yang mana dalam rundingan mereka kali ini Chuan menanyakan kepada Jusi yang Apakah dega kesertian naga telah pulang kehabitan mereka Sehingga Jusi yang mendengar ini pun menjawab Bahwa kemungkinan mereka dalam perjalanan pulang Mendengar ini Chuan mengalah nafas Dan tampaknya merasakan bakat yang langka Dari tiga kesatrian naga Yaitu Triosai Sehingga ia menyayangkan ketiga orang ini Bukan anggota dari kerajaan Chu-nya Meskipun demikian Jusi yang melihat ini tersenyum Dan mengatakan untuk tidak perlu menyesal Karena kerajaan mereka masih memiliki Chenan Dan tidak lama Jusi yang juga mengatakan kepada Chuan Tentang pernikahan Chuyu dan Sima Lingkong Yang diadakan pada malam ulang tahun Chuan Sehingga Leni membuatnya sedikit khawatir Jika Chenan akan marah besar saat mengetahui hal ini Hal ini juga dikhawatirkan Chuan Dan ia merasa Jika Chenan mengetahui hal ini Ia kemungkinan akan memberontak besar-besaran Serta pergi dari kerajaan Chu dan memilih kerajaan lain Sehingga Leni membuat kerajaannya merasakan kerugian besar Saat kehilangan bakat muda seperti Chenan Serta kerajaannya akan malu besar Dan kemungkinan dihina oleh kerajaan lain Serta Leni mengejutkan Jusi yang Sehingga ia menyarankan Chuan Untuk dengan cepat merebut kembali busur Hoi di tangan Chenan Sehingga jika Chenan sewaktu-waktu memberontak Kerajaan Chu mereka dapat melawannya Mendengar ini Chuan pelan mengelah nafas Dan pada akhirnya setuju dengan saran dari Jusi yang Setelah rundingan itu Kaisar Chu mengirim orang ke rumah Kisi Untuk memberi hadiah mewah kepada Chenan Yang mana pada saat ini Ia juga diberi gelar pelindung kerajaan Sehingga bisa dipastikan Status Chenan saat ini lebih terhormat Bahkan semua praktisi di rumah Kisi Mengucapkan selamat kepada Chenan Serta beri tua perpus yang sangat bangga dengan pencapaian Chenan Yang mendapatkan gelar pelindung kerajaan Ia juga memberitahu Chenan Untuk tidak jumawa atas pencapaiannya ini Serta mengingatkannya untuk berhati-hati Setelah menghabisi naga level 4 Sailong Saat pergi ke benua barat Karena tempat itu merupakan saran berkumpulnya Ras naga Sailong yang dipimpin hantu tua Yang kemungkinan mereka akan melakukan segala cara Untuk menghabisi orang yang telah menanduk bestinya Mendengar ini Chenan perlahan mengangguk Serta ia sudah menduga Bahwa naga Sailong itu bukan sembarang naga Yap-yap-yap Sampai disini saja Saya menyampaikan bocoran spoiler Senmo Episode 13 Yang baru tayang kamis ini Akhir kata Saya ucapkan Bye-bye Terima kasih sudah menonton